Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Andre Pona Joshua Panjitan Saya dari kelas 3 pagi D Dan saya akan memberitahu kepada teman-teman Ada 10 bimbingan konseling yang dituliskan dalam buku ini Ini adalah karya Dr. Randus H. Sutirna MPD Yang pertama, itulah fungsi pemahaman Dimana konseler, dia akan memberikan pemahaman kepada seseorang yang datang kepadanya Untuk memberitahu apa makna-makna yang ada dalam dirinya Dan yang kedua itu adalah fungsi fasilitas Dimana seseorang konseler, dia akan memberitahu kepada seseorang yang datang kepadanya Untuk memberitahukan bahwa di dunia sekarang semakin banyak fasilitas yang berkembang secara baik Dan supaya seorang konseli datang kepadanya Untuk mengetahui supaya bagaimana dia dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik Yang ketiga adalah fungsi penyesuaian Dimana fungsi penyesuaian adalah seorang konseli untuk memberitahu kepada seorang yang datang kepadanya Itu menyesuaikan tentang dirinya kepada orang lain Dan keempat itu adalah fungsi penyaluran Fungsi penyaluran adalah dimana seorang konseler memberitahukan kepada seseorang Itu fungsi penyaluran bakat, minat dalam seseorang Untuk dikembangkan dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari Terus yang kelima adalah fungsi adaptasi Nah teman-teman fungsi adaptasi ini adalah fungsi dimana seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap orang lain Dalam lingkungan sekitar, terhadap orang-orang, terhadap dan dimanapun itu juga teman-teman Dimana dia harus mempercaya dirinya sendiri Nah selanjutnya adalah fungsi pencegahan Nah seorang konseler itu adalah harus memberikan pencegahan atau memotivasi seseorang Supaya dia tidak melakukan hal-hal yang salah Contohnya dia merokok, berbuat jinah, menggunakan obat terlarang dan yang lain Karena itu semua adalah ranah hukumnya Dimana supaya dia tidak terjalak dan rumusan tersebut Nah selanjutnya adalah fungsi perbaikan Dimana seorang konseler harus dapat membantu seseorang memperbaiki hidupnya Jika dia jatuh atau lemah Supaya dia kembali bangkit lagi ke dalam dirinya yang semula Dan keelapan adalah fungsi penyembuhan Dimana seseorang harus sembuh dari beberapa penyakitnya Nah begitu juga pada seorang konseling Dia harus sembuh dari beberapa masalah-masalah yang pernah dialaminya Dia sering harus berobat ke psikolog Pasti dia akan termotivasi untuk lebih baik dan lebih bagus lagi dalam menjalankan jumlah Yang kesembilan adalah fungsi pemeliharaan Dimana fungsi pemeliharaan itu adalah fungsi pemeliharaan dalam diri kita Supaya kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari Dimana kita harus dapat mengembangkan minat-minat kita Mengembangkan bakat-bakat kita Karena disitu tertulis adalah program-program yang menarik dari dalam diri kita Yang kesepuluh teman-teman itulah yang terakhir adalah fungsi pengembangan Fungsi pengembangan ini adalah fungsi yang minat dalam diri kita Harus kita kembangkan supaya orang dapat melihatnya dengan baik Melihat luas apa yang ada dalam diri kita Sekian dan terima kasih